Nusantara United di episode ini akan memasuki putaran kedua Liga Indonesia, Bary Liga 1 dan kita akan menghadapi PSI Semarang main tandang di tanggal 17 Januari setelah itu pertandingan lanjutan Piala Indonesia babak per 4 final kita mulai leg pertama dulu menghadapi Dewa United di kanan mereka baru di episode berikutnya, episode besok kita akan menghadapi Dewa United di Nusantara Arena let's go oke kembali lagi ke Charles Jen kembali lagi ke series FC 24 Nusantara United Kremot ini adalah pertandingan ke-18 kita di Bary Liga 1 menghadapi PSI Semarang untuk Liga 1 tidak boleh tak kabur memang karena kita di puncak lesemen juara baru musim tapi posisi kita harusnya kalau misalnya sekedar ngincar top 4 ya harusnya aman kita punya jarak berapa 5 poin ke Dewa United yang ada di posisi 5 sekarang jadi untuk itulah karena jadwal juga padat dan lawan kita berikutnya adalah Dewa United Dewa United pakai kompetitor mood ini Pak jadi tim utama akan dimainkan di pertandingan tanggal 21 jadi hanya 3 hari juga kan jadi untuk tanggal 17 ini kita akan fokuskan buat tim rotasi sama seperti nanti episode berikutnya Barito, tim utama berarti akan istirahat justru karena mereka habis main juga kan lawan Dewa United jadi hanya 2 hari terus mereka akan mainnya lagi di lag kedua di tanggal 28 jadi ini tanggal 17 dan 24 2 pertandingan Liga 1 di akhir bulan Januari akan dimainkan sama tim rotasi kita ini juga kemarin gue sudah pindah harusnya ya rotation ini ya nah ini kan semua pemain kan kayak Iwan Afrizal Ihsan Aji Sultan Zaki sama Zamorano termasuk Ivan juga itu kan pada habis training jadi makanya stamina segitu nah untuk itu gue juga udah mendaftarkan 2 pemain tambahan 2 pemain asal Thailand yang pertama adalah Wirawat Nodon ini adalah pemain berusia dalam 12 tahun dan Wirawong 16 tahun dua-duanya pemain depan kebetulan ke slot 2 slot terakhir pemain asing Nusantra United karena kemarin kita cuma daftarin 4 pemain yang di awal musim terus berarti masih bisa 2 lagi dan salah turun mereka tentu saja ya harus pemain asia Tenggara kita punya pemain asia Tenggara cukup banyak yang masuk ke daftar slot pemain asing jadi perubahannya cuma di Teruang tinggal tamen 2 nama ini dan beres gak ada masalah oke jadi mereka akan kita kasih debut untuk episode ini dan kita lihat sepertinya performa mungkin debut juga gak usah langsung dari awal dimainnya langsung starter tidak masalah juga kita lihat dulu statsnya lah ya sekarang saya mengingat sedikit ini ya Tanah Sid Tuverawat Nodon dia striker dari Thailand berusia 12 tahun terus kalau misalnya dilihat disini dia sudah punya playstyle tapi playstylenya masalah tackle untuk striker menarik terus punya 77 pace dan 58 shooting high medium work rate terus 3 bintang skill most 2 bintang weak foot kayak kuota kayak kanan terus satu lagi adalah songkram samut songkram samut warawong ini yang lebih mudah dengan ratingnya sama seperti tadi si Werawat Nodon 59 tapi dia 16 tahun ini jadi mungkin bisa dibilang lebih berpotensi lebih wonder kid lah 3 bintang skill most 1 bintang weak foot tidak punya playstyle terus pace 68 dan shooting dia 52 oke pastinya yang bagus juga tuh 63 makanya posisi jadi CF kan Joel Kojo kemarin baru saja mencintai hat-trick di Relive buat tim nasi Kyrgyzstan langsung ditarik keluar supaya isi rat supaya bisa main buat Nusanturated nanti lawan Dewi United jadi yang kali ini kita akan langsung saja ke match day akan mainin pertandingan lawan Pesce Semarang mereka wuduh Gali Freitas dimain untuk kayak gitu ya Fortes VT-nya oke 4-3-3 kita ambil training ini berarti kan udah di protasi kita kan Jansen Mori sama Murdianto ya oke jadi semakin banyak pemain akademi kita yang bakal tampil dan memainkan laga-laga kompetitif termasuk sebenarnya tadi 2 pemain Thailand itu adalah pemain promosi akademi jadi pemain produk akademi asli Nusantur United bukan pemain dibeli dari Thailand gitu loh kebetulan dia memang pemain 2 nationality Thailand Indonesia yang untuk saat ini yang 18 tahun sudah memilih Thailand tapi untuk 16 tahun masih belum tahu masih bisa berubah di masa depan tapi untuk sekarang ya karena dia belum memilih juga 16 tahun belum harus milih kan jadi kita daftarnya sebagai main asing ya kasusnya mirip seperti itu Galif Reitas lah sebenarnya kan secara aturan dia masih berusia di bawah 20 tahun ya artinya gak perlu daftaran gak apa tapi kan dia nationality timur-leste gitu loh jadi harus didaftarkan sebagai main asing dah dan kebetulan akan ketemu juga wonder kid Galif Reitas dah akan dapat price proven untuk 3 pemain tersebut dan kita bisa langsung saja ke kickoff ini gue abis berapa hari berarti 2 hari 3 hari ada kali agak main sama sekali pak jadi ya expect tersikat dulu aja dari pertanian pertama apalagi kita rotasi kan kalau misalnya enggak ya bagus tapi jangan terlalu berada banyak ya jadi ini kemarin kan ya udah on semua aman gak ada masalah bola juga aman terus kita langsung saja bisa ke apa ini oh ini bisa nyalain goal news sekarang ya dari dulu juga bisa tapi sempat ilang gak sih ini gue kira mencet segitiga aja goal news kita ke line up coba ya apa yang bisa dirubah dari sini sebenarnya ini Pradala juga bisa dikasih debut sih Kamuru Ikram kayaknya udah mainnya buat tim utama justru malah nih sekarang jadinya tergantung performa lah pokoknya lah antara Ikram atau Lutfi karena dua-duanya yang kemarin gue bilang kan kadang-kadang kalau lagi bagus bagus pak dua-duanya sama tapi kalau lagi A-nya P sama juga A-nya P dua-duanya marah Raffi yang disini Raffi sebenarnya bisa starter sih karena Raffi di tim utama tidak starter juga kan Kaptennya Saku ya udah begini aja lah jadi tetep kita mainin Iwan Febrianto di left wing Afrizal Striker Mori terus ya nanti inilah mereka Werawat Nodon terus ada Bayu Andika bisa main di left back juga dia kan Haris Wibowo terus ada Warawong juga sama Bencaya ada pemain-pemainnya yang bisa main di semua posisi di belakang oke langsung saja kita menuju ke Stadion Jatidiri pertandingan Tandang ke-18 match ke-18 ya untuk Nusantara United di Beryl Liga 1 ntar mereka tuh yang ada sini kan siapa Marukawa ya main Jepang tapi gak ada tadi gak main ya ya itu tempatnya Galif Ritas Dewangga Diara Fitinyo yuk kalau misalnya kita bisa dapet sesuatu dapet poin at least tidak kalah ternanya berarti ya membuktikan bahwa tim rotasi Nusantara United berarti punya kualitas sudah kan bisa bersaing di Liga 1 gitu loh mereka bisa turunin full Paolo Galif Ritas 66 Fortes 67 Fitinyo Septian David dia datang midfielder Cun Ming dan Bubakar Diara center midnya terus ada Giovanni Numberi di right back Dewangga dan Lu Kau di center backnya Freden Wahyu right back terus skippernya Husein Akbar oke ini dia maksud gue Taisei Marukawa 68 ya Buwan Febrianto Wahyu Prasetyo Adi Satrio ini gak dimainin nih gila Wahyu ini dua pemain label timnas loh oke baiklah kalau begitu langsung saja dengan dia PSC Semarang menghadapi Nusantara United dari Stadion Jatidiri jersi biru-biru untuk PSCS dan putih cerana hitam untuk Nusantara United tentu saja banyak pemain muda ditampilkan dan banyak pemain Jemberan Akademi Nusantara United ada Gianluca Murrianto di right back Kapten balik ke Saku ya Sultan Zaki main muda masih berusia 18 tahun starter yo ampun langsung kerebut bang oke ini dia Carlos Fortes player base-nya di Gali Freitas tuh ya kayaknya oke kontrol bola yang jauh dari Wu Haji Memori sekarang Afrizal coba true ball masih gagal ntar pak ini saya harus adaptasi dulu ini pak udah gagal lupa ini kemarin malam mencet kotak buat mencangkul bukan buat nendang bola di arah true ball maju enggak selalu kayak gitu Lutfi loh selalu nanggung majunya loh Septian David Maulana 1-0 PSCS sebenernya kan kalau bisa maju disini dia lanjut terus aja kan langsung ke bola gitu langsung ya tak berusaha buta ke bola ini dia malah telat jadi bolanya dibiarin melaju dikit ya udah lewat langsung dia karena dia udah animasi mau ngejatuhin diri kok first blood PSCS kebobolan pertama di Liga 1 di awal tahun berarti dibutaran kedua oke ya gak ada yang bilang bakal gampang juga sifatnya rotasi full ngelawan PSCS Marang Janssen ke Dimas Pamukkas oke Ishan Haji start di sisi kiri pertahanan Nusantara United Raffi kasih Janssen bisa melamar kanan Haji Memori angkat bola cukup bagus kayaknya dua udara susah deh itu si lu kaunting gimana soalnya offside juga kah offside lu gila sembari ngejaga sembari ngatur garis offside kapten PSCS Marang Fredian oke apa berpelan aja biarin dulu ini kipan mereka rotasi nih ayo Murdianto ya bagus menang dua udara lawan Gali ini dia Gien Luka Murdianto Yusaku Yamadera akad jauh kesikir dari Ishan Haji ada apa dengan tim ini saya tinggal dua hari halo bang oke nice tackle Iwan Febrianto jarang-jarang starter kan dia kan nice tackle oke mana Frizzal itu kasih langsung yuk bisa sendiri mungkin tackle bukan pelanggaran itu oke oke bersih berarti Carlos Fortes melebar dapet nah bagus begitu Ishan ya Zaki kasih Murdianto Mori Jansen kembali ke Mori buntu sekali depannya Nusantara United dan serangan lagi-lagi dari Gali Freitas kenceng banget larinya buset oke datang Murdianto wah terlalu gampang sih itu Lutview udah jatuh duluan lagi-lagi boleh ditahan doang 2-0 memang PSS counternya Nusantara dari dulu sih tuh dia jatuh duluan loh dia loh padahal Fortesnya baru ngontrol bola tuh jatuhnya kesono lagi oke tidak apa tenang poin kita di Liga 1 banyak kok gak masalah yang penting ada Wiyu nanti tak bisa ini tapi ini kalau bisa nyetak goal boleh sih bang main main dulu yang bener oke Janssen lihat cara tim nasi Indonesia main semalam meskipun banyak defense tapi itu juga cara defense yang bagus sekali gak biarkan lawan banyak bola terus semacam strategi STI semalam karena sebenarnya kalau mau megang bola mau pasing-pasing bisa aja kualitasnya ada di dalam tengah ada Tom High oke nice aku tidak perlu Tom High dong di Nusantara dong kita punya Tom High kita sendiri kan namanya Rafisha Rahil gila dia mau skupter najir oke Iwan Fabrianto di tim nasi Indonesia ada Ragnar Ragnar di Nusantara ada Iwan Fabrianto bisa lah apa gunanya dari musim lalu bro Giovanni Numberi gak sih kalau Iwan baru musim ini ya ah Rizal dari musim lalu tutup terus tutup terus Murdianto gak begitu defensenya bang wah gila ini sih Gallifreyitas Neymar bro bagus Lutfi itu baru oke awal dari comeback Nusantara penyelamatan barusan 5 menit terakhir buat pertama ini tapi kita bisa dapat counter mungkin order WPX aja Septian David Maulana ke Vitinho speed boost dari step over tadi Diara kasih ke Wu oke gak apa biarin dulu biarin mereka pasing pasing oke Septian David kasih Gali bersih tackle bersih tackle bersih oke bagus sekali Murdianto menggagalkan menggagalkan Tarian Gallifreyitas dalam final di Nusantara United passing ke depan di tackle langsung sama diara cepat sekali balik kiri serangan lagi-lagi ada Yusaku Yamadera masih ada injure time Haji Memori Janssen maju maju Afrizal dihentikan langsung sama Dewanga hal time ini antara emang emang makin susah atau ya impun masuk putaran kedua soalnya kan atau emang karena gue dua hari kagak main game ini aja atau dua-duanya gabungan faktornya oke hal time whistle dan PCS unggul dua gol di bawah pertama karena formasi kan gak ada yang gue takatik dari terakhir kan sama-sama aja gitu iya gak ada yang berubah kok sama persis instruction juga iya baiklah sementara kita lanjutkan dulu dan nanti akan ada pergetan main debut untuk dua pemain baru dari Thailand main muda babak kedua kickoff dapet Janssen nah malah jatuh semua lho bubak karya di arah vitinho mudah sekali merawat Raffi dan Nisan Haji tutup Galif Ritas 3-0 Fortes mencetak gol ketiga PSI Semarang gila bener Galif Ritas sih dia dribble ke Sonu terus back heel pak back Nusantara termasuk gue juga ngikut udah ngikut dia ke Sonu Tengah kosong di masa mukasnya juga gak turun karena ada itu ada David Molana yang harus dijaga gak bisa ditinggal juga ini mereka ganti main gak sih oh iya ganti main nih Marukawa dimasukin sekarang udah unggul 3-0 padahal stag naga oke mari kita kasih debut pastamina juga agak ini kan jadi yang gue kasih debut dulu ini aja Wira Watnodon dulu sama ini Andika bikin bisa main di enggak Wibowo main disitu Andika main disini liveback terus Raffi tarik keluar masuk bagasatrio sekalian sekalian gak sih sekalian aja lah ini kita main 2 striker tuh Jansen nya terkenal midfielder Warawong udah nih siapa yang Kidal Warawong Kidal oke pas Wira Watnodon tuh kota kota kaya kanan Warawong 16 tahun Wira 18 tahun oke nah kan habis berarti sampai baiklah mungkin bisa ada perubahan setelah menambah satu pemainan depan karena mau defense juga percuma udah kembali 3 mending kita main jarang aja yuk kick off itu adalah goal kedua dari Carlos Fortes barusan oke Saku ke Andika Sultan Zaki kasih Saku Yamadera kejar Carlos Fortes oke oke langsung ke depan Janssen Warawong waduh kosong itu padahal numberry lewat lagi dapet Mori bagus yah Janssennya kagak masuk ke tengah oke Murdianto duel dapet bagus langsung langsung ke depan angkat langsung wibowo bolanya bisa di keeper tiba-tiba duel duel ini bola bola kedepannya nyampe terus dari tadi sih sejak perintah main Warawong true ball Janssen hajar come on yah 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 dapet satu dapet satu Martin Janssen ambil bola 3-1 Martin Mas 9 ayo ambil bola ambil bola ambil bola gak usah selebrasi pokoknya itu umpan dari Haris Wibowo barusan ini kayak pemain depan kita emang udah pemain akademi semua ya oke yuk bagus gol bukan gol pertama Janssen kemarin udah nyatak gol gak sih dia Janssen adalah pemain keturunan Belanda Indonesia tapi akhirnya memilih menjadi WNI dia oke baru satu bang tapi bang masih harus dua nih buat imbangin doang Fredian Wahyu maju bagasatrio oke ingat Bayu Andika tuh yang megang left back tuh jadi sebenernya gak boleh diserang terlalu sering di sisi kiri kita Marukawa nice tackle Zaki nah ini kalau kayak gini bisa nyerang ini karena Andika adalah winger sebenernya maju anda maju Andika lihat Andika lihat Andika kasih oke Bayu Andika tarik oke lihat tengahnya Wira Watnodon shooting Wahyu Prasetyo masuk ganti Giovanna Numeri center back padahal main di left back di arah masih ada waktu kok 20an menit Jansen duel tidak Gali ke Septian David waduh Fredian Wahyu di arah wah ini dia ini dia wah bagus tacklenya bersih lagi oke Warawong kasih ke Jansen pengatur serangan Nusantara United Jansen trubol Wira Watnodon aduh ini dua main talent depan kenapa gak nyambung maklum debut mereka sih 17 menit terakhir Wahyu Prasetyo jadi left back beteran itu tackle bagus dari Mori maju oke Wira Watnodon sendiri masuk bro debut goal bro debut goal saya gak bisa sebut karena lupa juga nama depannya apa tapi pokoknya Wira iya rambutnya baru nyadar begitu bang ntar saya botakin belakangnya asis lagi-lagi dari bukan tadi Jansen goal asis dari Jansen goal Wira ya namanya jadi Wira aja kepanjangan pak goal di debutnya dia masih kurang satu goal tapi yuk fokus 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 kalau menurut media Thailand itu digadang-gadang jadi the next Tarasildangda katanya striker masih depannya Thailand masih ada 13 menit Diara Vitinho Marukawa bola belum di darat udah langsung heel to heel Fortes lewat semua Lutfi big save corner PSY Semarang kalau tidak Lutfi barusan udah kelar pertandingan pak selesai nice Mori go go bayuandika hajime Mori lari 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 terus bro ayo semuanya lari ini banyak banget main masih Mori ke tengah warawong Jansen Jansen Masih ada waktu masih ada waktu dan masih ada peluang corner Nusantara United 1 gol aja kejar gak ada yang harus menang aduh masih di jangkauan Hussein Akbar oke kaya kiri dari Haris Wibowo ke tengah langsung ke Wirawat Nodon saya kira ke bojok kiri ternyata lurus itu press 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 wah ini dikasih pendek bro aduh wah saku bagus banget akalnya Andika dapet lagi Andika ya oke Yarsen Yarsen comeback ini namanya Nusantara Akademi tertinggal 3 gol 3 sabah di menit akhir pertandingan Martin Martin Janssen kontribusi 100% 2 gol 1 asis lihat Tim Nes Indonesia punya Tom Hai Nusantara United punya Martin Janssen Profesor Cilik masih ada oh masih bisa 1 ya gue oh gak bisa gak bisa itu Sultan itu Sultan Sakis Samir udah habis itu masih ada waktu ini antara PSS kita yang nyetak gue lagi mungkin masih dapat 1 di arah gali fokus 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 belum 3 menit masih bisa kalau kerebut bola bisa counter sekali nih kita nih nice nice go 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 sumpah 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 bro sumpah bro Yarsen Mori ya ampun tinggal lepas bola ke kanan murdian tunggal lama banget sumpah astaga itu bisa ya bisa ada serangan terakhir at least gitu loh memang udah bagus lah gak ilang gak ilang poin dapat satu poin dari keadaan tertinggal 3-0 udah bagus dengan full pemain akademi astaga naga oke Janssen full main 90 menit lawan tim sekelas PSIS dan kontribusinya debut goal dari Wirawat Nodon 6 shot Nusantara PSIS 5 ya main-main dalam match langsung mbak Martin Janssen lihat tuh 2 goal 1 assist Haris Wibowo 2 assist Tanasit Wirawat Nodon Bayu Andika di liveback bro dah eh yang 16 tahun tuh warawong ya ya sama lah dua-duanya dianggap regionnya Tarasildangda yaudah oke runs menang menang 2-1 dari Persebaya tambahan 1 poin di Liga 1 nanti kita lihat apakah tergeser di puncak kelas M Liga 1 Wirawat Nodon tadi berasanya agak-agak ini sebab posturnya kayak pendek banget sih berapa tingginya dia coba ntar mesti di cek warawong kayaknya lebih tinggi cuman warawong tadi gak keliatan sih gak terlalu keliatan songkram samut songkram samut warawong kenapa di roasting bang moralnya turun kan jadinya tanasid Wira Wat Nodom bukan Wat Nodon Wat Nodom nah itu nah ya ya tentu saja kalau misalnya kita ngeliat main academy tadi main sebagus itu kredit untuk ketiga scout Nusantara United ya mereka yang namuin main-main ini jadi terima kasih apresiasi untuk mereka ini dia songkram samut warawong wah inform matthews quoted by rodes AF matthews sih hmm akan dapat tawaran bentar lagi nih gue gue lagi mikir barusan nih kita kita banyak banget kan sebenarnya matthews itu kalau menurut gue sih udah gak imun buat dijual sih kalau misalnya mendapat tawaran yang masuk akal dia bisa dijual sih pak bukan karena gue mau ya tapi karena memang ya ya agak sulit untuk nahan striker sebagus itu dan maksudnya anggap aja kita sekarang udah lagi mempersiapkan penggantinya mungkin tuh kan gue gue di legend dari series ini sih tapi pilihannya sekarang antara jual matthews atau minjem main muda kita di posisi itu udah sangat-sangat numpuk dan ini mungkin kalau misalnya gak ada matthews kau juga bisa keser ke tangan ini sih harusnya gue masih punya waktu untuk ngeliat feedback dari lu sih harusnya karena jedanya kan dua hari nih jadi gak perlu gue jawab sekarang gitu loh tawaran untuk matthewsnya itu tadi tawaran bagus itu iya gak sih 5 juta 5,3 juta marahusnya lu berapa marahusnya lu matthews cuman 4 juta pak cuman 3,9 juta jadi ini tawarannya sangat bagus ini 1,5 juta lebihnya hampir yaudah saya tahan dulu ya simpen dulu sekarang kita fokus ke piala indonesia interest in poveda oh iya tidak peduli bang dah ikram kebetulan jadi kita main dia terus kita liat dulu klasemen liga 1 oke masih aman kok masih meskipun drop point kita masih aman di puncak kelas karena Bali kalah ya siapa ngalahin Bali United Arema ngimbangin Persib oh imbang Bali ditahan imbang Delta Sidoarjo tim promosi oke di match 2018 baiklah kalau begitu kita mainkan lag pertama langsung perempat final piala indonesia dengan tim utama yang sudah disimpan stamina nya lo bisa liat perbedaannya sama mereka ini mereka baru main di liga 1 di United berarti ya Egy Moana Fikri VB Eka Rigam Buaya Numberi stamina nya tidak 100% terus kita bisa ambil training yang boleh ya nih extreme hot potato boleh tuh dikitaka kan tuh sama playstyle buat passing ya ya oke tenang ini masih tidak ada orang tentu saja masih aman gas ya terus oke sip oke sebenarnya memang-emang susah sih karena ya setiap kali ada pemain utama pemain inti kita beli pemain yang udah ada di squad ini dari awal series dan episode pertama ya akan susah untuk lepas mereka pasti dan gue ngerti itu tapi setiap ada tawaran kayak gitu kan berarti kan membuktikan bahwa secara kualitas mereka bagus banget gitu loh sampai akhirnya tim dari luar mau datangin mereka oke masih ada kesempatan tapi memang gak bisa semua pemain kita tahan gitu loh untuk beberapa pemain untuk beberapa kasus khusus misalnya kayak musim lalu pas Emil Peters kan pernah dapet tawaran kan nah itu gue bisa gue bisa bilang enggak kita enggak enggak mau jual dia beberapa pemain bisa lah ada kartu imunnya gitu istilahnya loh buat transfer tapi gak bisa semua pak gak bisa semua pemain kayak misalnya sekarang kalau misalnya tiba-tiba datang tawaran untuk drive dan kardinata saat ini di transfer ini gue gak bakal terima gitu loh nah itu kartu imun gue berarti gue pake buat mereka tapi kan gak bisa semua pemain juga jadi ujung-ujungnya emang harus ada yang pasti kita harus lepas gitu loh jadi ini tinggal manajemen damage-nya aja gitu loh tinggal mengontrol damage yang diberikan dari penjualan pemain damage dalam artian apakah akan bener-bener mengurangi kualitas tim secara langsung mungkin dia dengan Mateus pergi karena dia adalah pencetakul terbanyak kita sejauh ini tapi kalau dilihat posisinya atau materi pemain di posisi yang sama apaan sih banyak pemain yang bisa digantiin Mateus dan mungkin selama ini kenapa Mateus jadi pencetakul terbanyak karena memang dia ya selain bagus ya karena memang dia pilihan pertama selalu contoh simpel Kojo kalau misalnya Kojo main di tengah ketimbang Mateus apakah Kojo tidak bisa melakukan pekerjaan yang sebagus Mateus gue rasa bisa gitu loh dan itu akan membuat dinamiknya jadi berbeda gue tau Mateus legend dan bang mau ngeliat Mateus tapi ikutan angkat Trophy Liga 1 misalnya di masa depan atau main di AFC Champions League gitu kan sama gue juga mau cuman gimana pak terkadang itulah pahitnya perpindahan tim di sawak bola gitu kan yang di red love juga terjadi ya jadi cobalah dipikir-pikir dulu lalu berikan feedback anda gue gak bakal bergerak sekarang sambil ngomong 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 gagal dari tadi udah terus ngomong terakhir nih staget naga ya ini terakhir nih masalahnya mau lawan Dew United lu bro oke udah tuh ya ya wih ngapain nih gue cek-gocek dulu gak usah pak ya ini brave message sama Kojo loh ya oke dan jangan lupa Iwan Febrianto itu udah gue rupanya jadi striker loh jadi sebenernya kalau misalnya ngomongin backup striker kita belum ngomongin main academy yang baru ya tadi dua main taran tuh udah-udah striker loh udah jelas ada Kojo langsung di belakang Matthäus terus ada Afrizal abis itu habis Afrizal ada Iwan Febrianto habis Iwan Febrianto ya itu masih ada Wirawat Nodon masih ada weh weh itu tinggal dendam ke gawang plus 500 poin loh Astaga naga aduh asuh asuh tinggal dendam ke gawang sumpah udah kelar tadi ini kalau misalnya dua kali masuk gawang akhirnya selesai juga hmm pingpas buat Braif tikitaka buat Besic dan Kojo akhirnya Astaga naga yuk langsung ini bersiap bakuantam saya ini mari komang berarti starter ya kita bisa pake ini gak sih? bisa pake jersey home bisa kita dah ini berarti komang ganti saku mana komang? kira main lagi komang udah tuh Sultan Zaki bisa kita drop masuk bagasatrio aja terus Mori kita drop aja masuk tadi yang nyata gol siapa? Wirawat Nodon kan? kalau gak salah ya? bisa dua-duanya gak sih? kayaknya bisa deh ya ya inilah makanya bingung liat tuh kan dia udah drop gol aja sementara udah tuh gitu aja ya karena tadi masih belum debutnya terus skipper Ikram dah sepertinya si Aman Rafi bisa gue drop sih ya yang sami naifo aja lah tuh Zamorano dah oke kaptennya berarti komang yep baiklah kita langsung menuju ke Indomilk Arena ini adalah lag pertama perapat final Krattingdeng Piala Indonesia jadi musim lalu kita mentoknya disini disingkirkan sama PSIS bukan sih yang inginkir kita musim lalu gue lupamu lu sumpah Sony Stevens salah tuh keeper terbaik di game ini di Liga 1 dari segi rating maksudnya ya 6-7 kalau gak salah dia atau enggak ini 6-7 ke atas oke ingat ini berapapun goal yang kita cetak malam ini akan terhitung sebagai goal tandang yang ada tau pentingnya seperti apa karena terlag 2 bakal main di tandang kita oke mari kita lihat dulu line up dari Dewa United Febi Eka Alex Martins Egy Moron Fikri terus Osmar attacking mid Kambuaya dan Numberi tengahnya back 4 ada Balah Rusadi Agung Manan Adi Setiawan dan betul rating 67 Sony Stevens Samuel Lekampo Uji Porterea Mitrovski Septian Bagaskara Kolovos rating 70 Iqbal dan Ahmad Gunadi itu adalah main-main bangun cadangan dari Dewa United kick off bala pertama lag pertama perempat final Piala Indonesia Dewa United menghadapi Nusantara United pemain-main seperti Kandinata Braif Mo Besic Jimmy Anggorear Aronggear Belipetbap Ivan Izdihar yang tidak tampil di pertandingan Liga 1 tadi sudah siap untuk memberikan advantage untuk Setter United di kompetisi ini oke Karnetarigan kasih Jimmy begitu dengan Kojo, Matheus dan Peters Frontree kita Besic oke Braifatari Kojo Karnetarigan dan Peters ya alah corner corner merah apa corner pertama Nusantara United itu dia tadi Emil Peters pemain muda berusia 12 tahun dari Akademi lagi-lagi kira-kira langsung mengarah ke Komang Komang dapat bola pasingnya dari Budi Keringi Kambuaya Alex Martin striker mereka oke Theonumberi dua petang yang berturut-turut ketemu pemain dengan Marga Numberi saudara itu mereka pasti Ambuaya kasih Martins Febi Eka tidak bisa dikejar sama Ivan tapi di detik terakhir kekejar ternyata Cardetarigan kasih Peters oke Mateus lebar ke Alessandro Kaburu Braif Fatahari kasih Joel Kojo Kojo ke tengah Braif kiri oke oke dibalas ya tadi Ivan lakukan di raya-raaya pertahanan kita mau nendang langsung kerebut bolanya Egy di setiawan kasih Numberi Kambuaya aduh nice tackle Besic bersih ya Braif lihat Peters bagus sekali Peters masih hidup bolanya gila Braif kasih kan di tarikan angkat langsung come on iya loh loh kok diem Mateus lagi bengongin transfer kali dia ya pelanggaran iya gak tahan kartinya soalnya free kick Deo United berdua puluh rusadi angkat langsung ke tengah Alex Martins agak jauh boleh sebenarnya tengahnya kenapa gue gak bisa pindah dapet-dapet ikram ya ampun sumpah kebobongannya kayak gitu terus loh offside keeper maju bolanya tuh di dribble didorong dikit aja langsung lewat keeper untung offside loh gila ya ampun pak tipisnya bener-bener setipis itu oke komang jimmy emil emil peters kasih kardi tarigan ya pelan saja langsung depan kardi tarigan maju jimmy bisa beraih fatari kojo kardi tarigan emil peters kembali kenapa selalu pas mau nge-shoot di tackle-nya dan dapet terus lagi message duel dapet braif fatari ada percobaan tebalan jarak jauh besar gawang itu bisa jadi wonder goal dari braif duel braif sama di kita serangan dari dewa united febieka osman berhasil di potong ivan bagus oke sudah menang di 30 menit ini kamuru kasih beraih fatari besic kardi tarigan jimmy kamil peters tarigan peters cakep sekali goalnya on second 1-0 nusantara united 1-2 emil peters dan kardi nata tarigan ini adalah away goal pertama nusantara united di perpat final piala indonesia lihat ini 1 balik hajar masuk bagus mirip kayak goalnya orat bangun semalam hajar itu dia let's go bagus sekali peters finishingnya bisa finishing memang kurang dicoba aja sih biasanya dari kanan passing atau crossing ke tengah kan gol perdana di piala indonesia untuk peters ya tambah lagi tambah lagi masih jauh dari kata selesai ini agung manan rusadi oke biarin 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 ya Osman ke belakang agung manan pressing pemain nusantara masih gagal Alex Martins ke Egy Mondo Vikri masih Egy nice tackle berhasil dibaca dengan baik sama Coman Triarta oke Kojo kasih Mateus kembali Kojo Braifatari karena ada dua pemain Emil Peters angkat Jimmy Aronggear message 2 ludala 3 menit terakhir menit di bawah pertama Cardi Tarigan long shot wah anjir ini kayak Braif tadi gak sih bolanya soalnya abis jatuh kan gak-gak diem di tanah banget tuh agak naik nyaris tapi tadi Braif kena Mr. Gawang ini tipis pak oke percobaan bagus masing-masing ngetank with filter kita sudah punya percobaan seperti itu hampir jadi goal duel 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 ya message dapet Cardi Tarigan kayak Emil Peters oke message bisa melihat Cardi Tarigan ke tengah oh goal kick itu jadinya udah habis lah cuma semenit doang jurnal timenya ini dia Kolovos rating 70 bisa dibilang main terbaik Dewa United berarti disimpan butuh ke-2 sepertinya ya sama pelatih mereka Steven sangat ke depan langsung message dua udara lagi-lagi dimenangkan dan itu dia akhir dari barok pertama dan skor sementara 1 goal keunggulan Nusantara United dari Emil Peters tadi 2x 1 goal di Indomilk Arena yep stamina aman gak ada masalah Dewa United tidak punya satu pun shot di bawah pertama basis 8,1 paling tinggi message rating sejauh ini oke mari kita lanjutkan babak 2 untungnya goal mereka tadi offside kan jadi tidak ada bahkan gak dianggap tembakannya Teonumberi 45 menit babak 2 sudah dimulai dari markas Dewa United hampir dapet Mateus barusan Rusadi ke Kambuaya Alta Balah kasih FBK Ricky Kambuaya Martins wah komang di gocek anjir pak satu sapa itu dia sebenarnya gak usah dipedulikan mereka nyetak berapa goal disini sih yang penting kita way goal kita kan lihat ini iya itu kira bakal nembak dong dia udah delay 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 udah kayak mau ancang-ancang mau nembak gak tau ya kalau memang selagi di tackle dia malah ganti arah ke belakang itu lah kompetitor mode oke satu sama eh gak apa gak apa buat lagi goal kedua oke Kojo kasih berai Fatari trubor Braif ke Mateus bisa digagalkan nice komang oke Braif bolanya masih lanjut itu Emil Peters ke Jimmy gila nih Alta Balah dari tadi defensenya gak lewat-lewat Pak Jimmy gak dikasih lewat nice message interceptsnya sangat bagus Braifatari kasih kejual Kojo dipotong terus ayo Braif press press dapet komang oke Braifatari Kamuru Kojo kesempatan menembak Joel Kojo on target itu sebenarnya kurang tinggi terbang Sony Stevens 30 menit terakhir Dua Levan nice Braif ke Kojo Mateus kosong sekali sisi kanan Peters brace 2-1 kembali unggul Nusantara United 2 goal Emil Peters bagus Mateus ditinggal diangkat sama Kojo tengah kosong pojok kiri bawah lihat Stevenson lagi gerak ke tengah bola dikasih ke pojok kiri sama Peters bagus yuk goal tandang kedua kita berarti nih nah baru dimasukin kalau first ganti VBK oke pergantian main dari Dewa United Osman main di left wing berarti ya pasti cuman mereka berdoa formasi ini enggak sih Dimitri Kolovos ini dia pemain berdoa-doa-doa nice tackle Ivan menggagalkan pergerakan Rikam Guaya tadi oke Ikram AC Jimmy Aronggear dorong langsung Emil Peters lihat depannya Pak Cardi tadi kan lu maksud saya ke Braif sih bukan ke Kojo terlalu jauh Pak kalau Kojo Pak nice Kamuru oke Kojo kasih Braif Mateus Jimmy Aronggear Emil Peters ke tengah Braif Cedai kiri aduh terlalu pelan Pak gak bisa gak bisa keeper Dewa United bagus oleh iya dia pakai kaki bagian dalam dan lurus juga lagi itu harusnya takap juga bisa harusnya pakai corner Nusantara United Emil Peters ke tengah langsung mengarah ke Kojo on target harusnya keeper udah lewat ini bola dimana bang nah bola kita lagi biarin aja oke siapa bisa dikasih Braif Mateus pegang kasih balik ke Braif Atari masih Braif tengah ada siapa hand trick iya ampun di tepi Stevens peluang hand trick yang rendah kan si Peters gak sih oh Cardinata ternyata maaf bang gue kira itu Emil Peters gak itu Cardinata corner ini baru Peters bro oke komang enggak duel malah offensif itu Mateus 17 menit sebelum jure time satu lagi sih biar like kedua enak gitu loh udah Agung Manan ya terus terus kasih mereka pressure terus nah ini butuh main baru nih stamina masih full adi setiawan nah liat kan kosong langsung pak terus terus dapet dapet iya dapet kan liat gol gue tau gue kebaikan long shot cuman gara-gara tadi percobanya Braif kena mister gaung pak saya jadi kayak ini kayaknya bisa ini oke saatnya lah Wira Wat Nodon masuk Wira Wat Nodon itu 165 Warawang 179 kalau gitu mah Warawang ini di depan Wira Wat Nodonnya di belakangnya aja udah tapi harus jadi CF tetep si LF ya terus Afrizel nah ini gue pake 3 striker nih gila gini kalau gitu ya kok CF semua kok CF ga bisa jadi striker kah oh ga bisa ya terus Zamorano masuk sini Mordianto ganti Jimmy bentar ada yang PC banget ga oh Wira Wat Nodon bisa jadi live winger bahkan sih gini aja gini gini Warawang kidal kan iya Kojo jadinya striker tengah dah 1 sub lagi kah ga abis kok iya abis oke ini ini buat juri 1 away goal nih pak kalau bisa dapet 1 lagi anak kita lagi ke 2 ntar gak timbihan semua aja ya udah yuk 5 penjaran depan masa gak bisa dapet 1 goal sih pernah pernah perdana 2 pemain muda dari Thailand di Piala Indonesia Warawang dan Wira Wat Nodon ini Wira nih kayaknya nih tarinya tanggul kan Kojo geser ke tengah Tanasit Wira oke Zamorano ayo ayo langsung depan ini gak ada jembatan aduh nah kalau begini bahaya ini gak ada jembatan nih mereka langsung berhadapan sama main-main depan eh belan-belan kita nah kalau Voss wah bagus Mordianto jangan dibalikin bolanya pak Ivan sliding tackle sempurna dari Ivan setara 1 goal itu Kamboe tarik keluar Samuele Kampo oh gak real face corner Dewa United ayo bisa counter attack kita Kolo Voss kasih ke Teonumberi siapa yang menjaga Agung Manan bahaya itu pemain belakang loh digocek semua pemain kita Ivan aja diem-diem banyak pak center back atau fullback dia dua sama Agung Manan oke Jordan Zamorano Warawong kasih Wira Watnodon Kojo combinasi dua pemain talent Central United Wira belakang Kamuro kasih Kojo Zamorano Kemuro Dianto ada Emil Peters coba Tok Hajar langsung keras Peters bagus on target dan corner untuk Nusantara United menerang 8-8 sekarang target yang terakhir Dewa United Risto Mitrovsky masuk ganti Numberi berdika semua nih mereka ini Emil Peters kirim kotak langsung mengarah tepat ke Jual Kojo dapet kan semalam mencetak hat-trick buat Kyrgyzstan di relive malam ini mencetak gol kemungkinan kemenangan Nusantara United di lag pertama per 4 final Piala Indonesia Joel Kojo sundulan dari corner Emil Peters tadi padahal sebenarnya lurus ke Stephens lu itu lurus kekeeper gak sih? kenapa slip bolanya ya? tuh tuh bolanya slip karena ujung jari aja naik dikit gitu ya bodo amat gue sih yang penting masuk gawang ya luar biasa Kojo kembali unggul Nusantara United 3 away goal ini loh goal ke 3 dari 3 peternya Piala Indonesia untuk Kojo masih ada waktu gak sih? masih ada waktu bro sumpah Afrizal Peters Warawong Astaga itu pak itu goal keempat aduh peluang emas untuk main muda Thailand berusia 16 tahun Warawong sayang sekali itu bisa bisa ngaruh banget di lag kedua loh asli satu goal tadi goal keempat kita saya gak dapet ini masih main bola ini Kolovos Kampo weh bahaya bersih bersih wah bro Ivan gila bener-bener sih out telar Ivan dua kali sih di manat-manat akhir tanggal kayak gitu oke dia belum selesai ya belum lolos semifinal tapi kita punya keunggulan on aggregate satu goal 32 skornya dan kita punya keunggulan 3 away goal yang dicetak oleh para pemain Nusantara di Indomik Arena Maram ini harusnya sih mempermudah pekerjaan kita di lag kedua nanti andaikan tadi itu goal tendangannya Warawong masuk itu 4 4 away goal kita oke Joel Kojo yang nyetak goal terakhir kita goal ketiga goal kemenangan di lag pertama 15 tembakan Nusantara United hey 15 shot cuma masuk 3 loh Dewa United cuma 2 shot 2 goal oh off targetnya banyak banget dia memang karena banyak percoba dari lorto penalti juga sih kita sih 7 on target sebenarnya total shot 15 setengahnya doang on target pak terus jadi goal coba setengahnya lagi wajir Emil Peter 10 match ratingnya merendamatch 2 goal 1 assist Kojo 1 goal Besic 8,2 Brave 0,1 Ivan solid banget gila Ivan 4 tackle-tacklenya sumpah itu setelah tackle 2 setelah tackle 1 2 itu dua-duanya itu nilainya 1 goal itu masing-masing pemain udah bener-bener tinggal 1 dan tackle bersih itu Karinata Mateus masing-masing bikin 1 assist oke Warawong peluangnya tadi asli dah ada gak masuk highlight gak nah kagak masuk ya agak masuk ini goal Kojo seperti goal Jai Itse semalam hmm liat dari corner langsung bagus sekali 2 pemain lu liat muncul Kojo dari antar 2 pemain Dewa United timing lompatannya perhatikan itu kan oke belum selesai tapi interview dulu akan jumpa lagi Dewa United besok di kanak kita di Nusantara Arena interview just a moment time yep gila dua pertanyaan episode ini dua-duanya goal menit akhir kenapa diwasa mungkas padahal tadi kan gue biarin pemain submarine serve-nya istirahat gak sih ya mau orang lain bisa turun Emil Peters sudah mulai ya balik lagi pembahasannya setiap kali pemain perform kayak gini boleh main muda siap-siap tawaran dateng aja pokoknya jangan lupa ya Pak Matheus ini gue harus jawab besok-besoknya nih jadi anda harus kasih kasih feedback kalau dari gue pribadi gak masalah gue tau gue tau kenapa kalau misalnya ada orang yang mau nahan dia gue tau alesannya kenapa tapi maksudnya kita gak bisa nahan semua pemain juga nah kenapa bang kalau Roto Glory lu tidak melakukan itu kan gue udah bilang alesannya kemarin kan beda Roto Glory itu kita atapnya itu jauh sekali gitu loh mentok atasnya batas atasnya jauh baru main di championship misalnya nih udah promosi dua kali atap atasnya Premier League di Premier League pun lu terbagi lu sebagai tim promosi yang cuma survive doang targetnya atau lu mau jadi tim atau lu mau zuara Eropa atau bahkan juara Premier League dan setelah itu di atasnya Premier League masih ada tiga kompetisi berbeda tiga level Eropa UEFA jadi bisa jadi alesan buat kita nahan pemain gitu loh untuk proyek-proyek berikut sedangkan ini di Liga Indonesia misalnya taruh lah kita juara Liga 1 musim ini terus apalagi atap atasnya lebih baik mereka pindah gak ada alesan kita gak punya alesan cukup buat nahan mereka gitu loh nahan mereka tim ini karena secara kompetisinya ya Liga Indonesia dibandingin sama EFA League 2 dan Premier League tentu saja berbeda dong itu jadi ya itu itu juga bisa berlaku di Sirdo kalau misalnya gue main keringat berikutnya di Eropa ya gak bisa lagi maksudnya kayak gue punya alesan untuk nahan pemain apalagi pemain asli dari timnya gitu jadi itu ya itu argumennya gitu loh jadi ini satu-satu kesempatan kita untuk explore mungkin maksudnya gini dengan misalnya Matthäus Peters dijual nih akhir musim yaudah akan ada pemain lain yang gantiin mereka gitu loh kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menemukan the next Matthäus dan Peters untuk gantiin mereka kalau misalnya mau kualitasnya tetap seperti sekarang sama hal jendegan misalnya kalau Saku gue jual kebetulan untuk saat ini Saku udah bukan main utama memang dia udah tergantikan sama Komang bahkan meskipun memang masih bagus banget ya Saku ya Saku itu kan masih center back credit tertinggi kita kan tapi kan ya secara kualitas mah udah bisa digantikan bahkan Ivan aja mungkin meskipun ratingnya masih 50-an udah lebih bagus daripada Saku kali kadang-kadang kalau misalnya melakukan fire gitu ya jadi itu Emil Peters quality performances ha Emil Peters has been putting in some great performances lately for Nusantara he's emerged as a real leader in games teams and fans alike will be hoping he can sustain this label over the next part of the season Bri Vatanis Nusantara that's struggle kenapa pak nah pertanyaannya sekarang Rodes AF itu tim dari mana karena itu juga akan berpengaruh dong berarti dong gue gak tau jujur ya penting masih harus cari tau nanti Rodes Rodes ya gue gak tau dari mana kayaknya tim Asia itu sih ya nah kemarin lo liat tawaran yang masuk kemarin dari bodo gelipnya cuma 3,5 juta loh ini mereka dateng berani banget dengan tawar 5,3 juta dan bisa kita counter bisa kita bales gitu jadi ya kalau misalnya keputusan akhirnya adalah ada argumen yang kuat yang membuat gue jadi bisa menahan dia gak masalah juga gue mah seneng-seneng aja Mateus Stay atau Mateus dijual tidak ada masalah karena yang penting ya logo di dada kirinya Mateus itu yang lebih penting dibanding siapa yang menggunakan jersinya karena ini adalah career mode bukan player career ingat ya ini semua cuma berlaku untuk career mode ini ya pak karena nanti ini bisa dipakai buat nanti kalau gue main Roto Glory pas gue gak mau jual pemain asli timnya misalnya ketika ada petawaran lah lu waktu itu Nusantara bilang lebih penting logo beda beda ingat ya ini karena kualitas Liga Indonesia di bawah Premier League udah itu di bawah Liga Inggris di bawah Liga Spanyol di bawah Liga Italia itu jadi satu-satu kesempatan kalau misalnya mau jual pemain disini tapi kalaupun Anda menurut Anda tidak perlu bang gak usah udah Mateus mau stay disini juga gak apa-apa oke yaudah jadi itu aja dari gue untuk episode ini kita besok bakal mainin lanjut tempatan Liga 1 lagi-lagi kayak tadi tim rotasi yang main terus selanjutnya laki-2 belum selesai tadi urusankan sama The United akan kita selesaikan di episode berikutnya terima kasih buat Anda sudah bersabar menunggu mohon maaf lagi sering agak sering bolong-bolong karena lagi live streaming juga kayak kemarin live streaming 7 jam 8 jam kan ya agak berat juga pak kalau harus nge-upload video gitu loh jadi ya kalau misalnya lu ngecek gue vote ada live streaming yang habis 7 jam subuhnya baru selesai live jam 4 jam 5 pagi ya berarti Anda udah tau lah kira-kira yang nungguin Nusantara berarti gak ada Nusantara hari itu walaupun ada ya mungkin agak telat naik ya atau gimana tapi ya bisa-bisa di ini sendiri bisa dilihat sendirilah tapi terima kasih buat Anda yang masih menyaksikan disini besok kita akan lanjutkan lagi atau lusa dan menghadapi Dewa United untuk menentukan capai yang lolos ke semifinal keratingdeng piala Indonesia sampai jumpa di Nusantara hari besok bye selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax